Pembatasan sosial berskala besar di Tangerang Raya memasuki hari ketiga, namun situasi lalu lintas di kota Tangerang Selatan tetap ramai bertepatan dengan banyaknya warga yang pergi bekerja di hari Senin ini. Dari pemeriksaan petugas gabungan, masih banyak warga yang melanggar aturan PSBB sehingga harus diberikan surat teguran. Dan memiliki laporan Bunga Ayu dan Juru Kamera Ilham Elias. Hari ketiga pembatasan sosial berskala besar di kota Tangerang Selatan dilakukan ada 12 titik checkpoint, salah satunya seperti saya berada di Jalan Ciputat Raya. Dan situasi untuk harus selalu lintas, terpantau, ramai, lancar, mengingat masyarakat sudah mulai disiplin untuk melakukan checkpoint menuju Tangerang Selatan. Dan bisa diketahui memang untuk masyarakat yang menuju ke Tangerang Selatan dari Jakarta Selatan ini untuk menurunkan kecepatannya. Selihat sudah ada petugas di lapangan yaitu dari TNI dan juga Polri, ada Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan kemudian Pol PP untuk melakukan kesehatan dan juga himboan sesuai dengan pergub dan kepergub nomor 16 tahun 2020. Teknisnya yang dilakukan adalah jika kendaraan roda 2 melanggar atau masih tidak menggunakan masker, maka petugas ini akan memberikan masker jika persediaan masih ada. Begitu pula, jika kendaraan roda 2 ini masih membonceng penumpang, ini juga diberikan teguran. Untuk kendaraan roda 4, teknisnya jika pengendara ini masih memuat penumpang lebih dari 50 persen, maka diberikan teguran. Dan teguran ini juga diberikan seberupa belangkos surat keteguran untuk kemudian dibawa oleh masyarakat. Ini bentuk untuk agar tidak mengulangi kembali. Dan pastinya untuk checkpoint ini akan dilakukan selama 24 jam yang dibagi dalam dua sif. Yang kemudian masyarakat ini untuk lebih waspada mengingat PSBB ini dilakukan adalah untuk penekanan penyebaran virus COVID-19 di kota Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Bunga Ayu, Ilham Ilyat Anyus melaporkan.